Intro Untuk menjaga keseimbangan alam di kawasan pesisir pantai, Panglima Kodam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hassan bersama masyarakat melakukan penanaman seribu bibit mangrove. Jejaran Kodam Iskandar Muda melakukan penanaman seribu pohon mangrove di lokasi wisata Pulau Semadu Rancung, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe Aceh, Kamis 27 Januari. Penanaman pohon mangrove tersebut sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana alam. Mengingat di wilayah Kota Lok Semawe yang terletak di garis pantai timur, kerap mengalami banjirop maupun abrasi setiap tahunnya pada musim penghujan maupun angin kencang. Jadi hari ini kita bersama Pak Wali Kota menginisiasi gerakan penanaman pohon mangrove di wilayah Kota Lok Semawe. Tentunya ini kegiatan yang kita gagas untuk sebuah program mitigasi bagi bencana alam yang selalu terjadi di Aceh, yang khususnya pelajaran yang paling besar adalah tentang tsunami. Kita memulai dengan seribu pohon dulu, dan kita berharap nanti dandim dan kejajaran dengan suatu di bawah kore untuk bisa menginisiasi lebih banyak lagi penanaman pohon. Dan kita berharap masyarakat juga Pak Wali bisa ikut menginisiasi seluruh penanaman pohon mangrove di Aceh ini. Karena juga program nasional, kita menuju negara yang menjadi pelopor green zone di Indonesia ini, sedangkan ke Jokowi, jadi semuanya kita akan mencoba untuk melakukan pembelian pohon mangrove di pantai-pantai di Aceh ini. Awalnya lokasi wisata Pulau Semadu Rancung tersebut memiliki hutan mangrove. Namun saat tsunami melanda pada tahun 2004 lalu, hutan mangrove di lokasi tersebut hancur terbawa arus ombak dan mengakibatkan kerusakan parah. Sementara itu untuk proses perawatan dan pengembangan seribu pohon mangrove yang baru ditanam, pihak Kodam Iskandar Muda menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kota Lok Semawe. Diharapkan dengan adanya agenda tersebut dapat menjaga kelestarian alam dan menyelamatkan seluruh ekosistem.